Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Kandisawiliya dari kelas 93 Disini saya akan membahas tentang syarat jual beli Syarat jual beli Syarat adalah hal-hal yang harus ada atau dipenuhi sebelum transaksi jual beli Pertama, syarat penjual dan pembeli atau pihak pembeli transaksi Yaitu, A. Balik, D. Brakal, C. Rusdu Atau, dapat mengelola keuangan dengan baik D. Suka sama buka Atau sendiri tanpa ada paksaan dari orang Yang terdapat dalam artisan surah An-Nisa ayat 29 Al-Quran surah An-Nisa ayat 29 bunyinya A'udzubillahiminasyaitonirrojim Bismillahirrohmanirrohim Artinya, hai orang-orang yang beriman Janganlah kamu saling memakan harta sisamamu dengan jalan yang batil Kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu Dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah maha penyayang kepadamu Sadaqallahulah azim Kedua, syarat barang yang diperjual belikan atau objek jual beli Atau makhud anglai Yang A. Suci B. Bermanfaat C. Dalam kekuasaan penjual dan pembeli D. Dapat diserah terimakan Dan E. Barangnya Kederaan sifat harus diketahui oleh penjual dan pembeli Ketiga, syarat ucapan serah terima atau ijab dan kabul Ijab adalah ucapan penjual kepada pembeli Dan kabul adalah ucapan penerimaan dari pembeli Ijab kabul dapat dilakukan dengan kata-kata penyerahan dan penerimaan Atau dapat juga berbentuk tulisan seperti nota dan kwitansi Keempat, syarat alat transaksi jual beli Alat transaksi jual beli haruslah alat yang bernilai dan diakui secara umum penggunaannya Sekian video dari saya Kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh